Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas topik tentang Karno Mapping Yaitu contoh kasus beserta gerbang logikanya Berikut ini adalah aturan dari Karno Mapping Yang pertama adalah Membuat tabel, sesuaikan variabelnya Kemudian urutan variabelnya Yang kedua Lihatlah output atau keluarannya sama dengan satu Yang ketiga Buatlah grup atau kelompok angka satu Mulai dari grup yang terbesar dahulu Jika tidak ada Kita membuat grup yang lebih kecil Dan seterusnya Berikutnya Yang keempat adalah Kita menyelesaikan dengan menggunakan Persamaan matematika Berikut ini adalah contoh Bagaimana kita Menyelesaikan persamaan matematika Dengan menggunakan Karno Mapping Nah disini Misalnya X sama dengan A, B bar, C bar Ditambah A bar, B bar, C bar Ditambah A bar, B bar, C ditambah A, B, C bar Nah disini Menggunakan Tiga variabel Maka kita buat tabelnya Adalah tiga variabel Bisa dilihat Bisa dilihat lagi pada Materi sebelumnya Nah disini Nah disini Untuk Barisnya adalah Urutannya Seperti ini A bar, B bar A bar, B A, B A, B bar Sementara untuk kolomnya C bar, C Langkah berikutnya adalah Kita Memasukkan Angka Satu Pada Tabel Keymap ini Misalnya kita mulai dari sini A bar, B C bar Angka Satu yang pertama Untuk berikut ini A bar, B bar C bar Angka Satu Yang kedua Berikutnya Yang ini A bar, B bar, C Angka Satu Yang ketiga Berikutnya bagian ini A, B C bar Angka Satu Yang keempat Kemudian kita Lakukan Pengelompokan Nah disini Kelompok yang pertama Dan yang disini Kelompok yang kedua Nah disini Untuk Ini Kasus ini Kita tidak bisa Mengelompokan Baris Yang ini Dengan Baris yang ini Karena Pada Pada Tabel ini Bagian ini adalah kosong Sehingga Tidak bisa kita Lakukan Model Seperti Melipat Kertas Sehingga jadi Cukup Seperti Ini saja Kelompoknya Nah misalnya Misalnya disini Bagian ini dulu Kita selesaikan Berarti baris ini Baris ini Dengan kolom ini Sehingga Disini B dengan B bar Adalah Satu Kemudian A A Berarti tinggal A A Kemudian untuk kolomnya C bar Berarti A dikali C bar Ditambah Untuk kelompok yang kedua Yang ini Berarti A bar B bar Dengan C bar C Disini C bar Dengan C Adalah Satu Sehingga tinggal A bar B bar Sehingga menghasilkan X sama dengan A dikali C bar Ditambah A bar Dikali B bar Kemudian disini Jika kita Uji dengan Persamaan Bolehan Menghasilkan Disini Untuk kelompok Yang pertama Adalah Lihat disini B dengan B Ini bisa dalam kurung Jadi B bar Dengan B Ini bisa kita Buat dalam kurung Kemudian A C bar Kita tulis Seperti ini Untuk kelompok Yang kedua Ini A bar B bar A bar B bar Kemudian kita Buka kurung C bar Dengan C Setelah kita Hitung Dengan menggunakan Persamaan Bolehan Bisa dilihat Lagi Aturan Bolehan Pada Materi Sebelumnya Sehingga menghasilkan A dikali C bar Ditambah A bar Dikali B bar Hasilnya Adalah Sama Dengan Menggunakan Model Karno Map Untuk gambar Logikanya Seperti ini Jadi kita Gambar dulu Misalnya bagian Sebelah Ini A dikali A dikali C bar Jadi A Kita Dibuat Kemudian C Karena disini Adalah C bar Maka kita Tambahkan Gerbang Note Sehingga Menghasilkan C bar Kemudian Kita Tambahkan Dengan Gerbang N Sehingga Menghasilkan Output A dikali C bar Untuk Kelompok Yang ini A bar B bar Karena A sudah Kita Buat dahulu Maka Kita Tinggal Sambungkan Saja Kemudian Kita Tambahkan Gerbang Note Sehingga Keluarannya Menjadi A bar Kemudian Kita Tambahkan Disini Variable B Kemudian Gerbang Note Sehingga Menghasilkan B bar Kemudian Kita Tambahkan Gerbang N Sehingga Menghasilkan A bar Kali B bar Kemudian Kita Jumlahkan Disini Kita Tambahkan Gerbang Or Sehingga Menghasilkan X sama Dengan A dikali C bar Ditambah A bar Dikali B bar Jadi Untuk Gerbang Logikanya Terdiri Dari 3 Buah Gerbang Note 2 Buah Gerbang N Dan 1 Buah Gerbang Or Untuk Kasus Ini Berikutnya Disini Persamaan Matematika Yang Lain Jadi X Sama Dengan B C Bar D Bar Ditambah A Bar D C Bar D Ditambah A B C Bar D Ditambah A Bar B C D Ditambah A B C D Nah disini Karena Kita lihat disini adalah Variable nya Adalah 4 Kita lihat yang terbesar Karena Karena menggunakan variable 4 Maka tabel nya Seperti ini Lihat kembali pada materi Sebelumnya Dengan urutan Untuk baris Adalah A bar B Bar A bar B A B A B Bar Sementara untuk kolom C bar D Bar C Bar D C D C D Bar Kemudian kita kerjakan Bagian ini dahulu Yang warna hitam Misalnya yang ini Yang pertama A bar B C bar D Satu yang pertama Yang kedua Bagian ini A B C Bar D Satu yang kedua Berikutnya disini Bagian ini A bar B C D Satu yang ketiga Berikutnya Bagian ini A B C D Satu yang keempat Berikutnya yang warna merah disini Kita lihat bagian sebelah sini C bar D bar C bar D bar Pada kolom ini Kita lihat disini ada B Nah B disini rupanya Ada pasangannya A bar Bar B dengan A B Sehingga bisa kita Kerjakan Yang pertama A bar B C bar D bar Satu Yang berikutnya Berikutnya A B C bar D bar Satu Berikutnya Jadi Yang warna merah ini B C bar D bar Sebenarnya Artinya Artinya sama dengan A bar B C bar D bar Dan A B C bar D bar Kemudian Kemudian langkah berikutnya Kita Lakukan Pengelompokan Angka satunya Misalnya Kelompok yang pertama Disini ada 4 Kemudian Kelompok yang kedua Adalah Seperti ini Nah disini Nah disini Empat yang pertama Kita Lihat dulu Jadi barisnya Yang berhubungan Adalah A bar B A B Serta kolomnya C bar D bar C bar D Nah disini A bar dengan A Adalah satu Sehingga menghasilkan B Kemudian Untuk kolomnya C bar D bar C bar D D bar dengan D Sama dengan Satu Sehingga menghasilkan C bar Ditambah Untuk kelompok yang kedua Adalah yang warna hitam Ini Garis hitam Tebal Seperti ini Adalah A bar B A B Kemudian Kolomnya C bar D C D Untuk Barisnya ini A bar dengan A Sama dengan Satu Sehingga menghasilkan B Kemudian Untuk kolomnya C bar D C D C bar Dengan C Adalah satu Sehingga Menghasilkan D Sehingga X Sama dengan B C bar Ditambah B D Kemudian Untuk Membuktikan Dengan Kemudian Kita Masukkan Di kelompok yang pertama B Buka kurung A bar Ditambah A Tutup kurung Dikali C bar Buka kurung D bar Ditambah D Tutup kurung Ditambah Untuk kelompok Untuk kelompok yang kedua B Dikali A bar Ditambah A Tutup kurung Dikali D Buka kurung C bar Ditambah C Tutup kurung Sehingga Menghasilkan X Sama dengan B C bar Ditambah B D Berikut ini adalah Gambar Gerbang Logikanya Jadi X Sama dengan B C bar Ditambah B D Kita kerjakan Bagiannya ini Dulu Jadi B Kemudian C Kita tambahkan Gerbang Not Sehingga Menghasilkan C bar Kemudian Kita tambahkan Gerbang N Sehingga Menghasilkan B Dikali C bar Kemudian Untuk kelompok Yang kedua D Kemudian Kita Tambahkan B Nah Disini Kita Tambahkan Lagi Gerbang N Sehingga Menghasilkan B D Kemudian Kita Jumlahkan Kemudian Disini Kita Tambahkan Gerbang Or Sehingga Menghasilkan X Sama dengan B C bar Ditambah B D Nah Jadi Disini Pada Kasus Karno Mapping Ini Kita Bisa Menyelesaikan Dengan Menggunakan Persamaan Matematika Soalnya Bisa Menggunakan Persamaan Matematika Atau Juga Soalnya Itu Bisa Dalam Bentuk Tabel Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih